Intro Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwani Sih, Minggu 2 Mei 2021 mengikuti Upacara Hari Pendidikan Nasional secara virtual dari Pendopor Madinasi Bupati. Upacara Hari Pendidikan Nasional secara virtual dipimpin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Riset Teknologi Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim. Dalam amanatnya, Mendikbud Ristek menyampaikan bahwa Hari Pendidikan Nasional merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah dikerjakan dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Nadiem mengatakan bahwa Lembaran Baru Pendidikan Indonesia berarti transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa dan juga keberanian menciptakan secara baru. Ada empat perbaikan yang terus dikerjakan yaitu memperbaiki infrastruktur dan teknologi, perbaikan kebijakan prosedur dan pendanaan, dan pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan, perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya, serta perbaikan kurikulum pedagogi dan asesmen. Dalam rangka implementasi program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, selasa 4 Mei 2021 bertempat di pendopor rumah dinas Bupati Kebumen, Bupati Arief Sugiyanto dan Wakil Bupati Ristawati Purwaningsi secara resmi meluncurkan Kartu Kebumen Sejahtera atau KKS di bidang pendidikan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa KKS ini untuk tahap awal diberikan dalam bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat kurang mampu agar bisa mendapatkan hak pendidikan, sebagaimana amanat undang-undang bahwa pemerintah wajib menjamin hak pendidikan bagi masyarakatnya. Selanjutnya, Bupati menambahkan bahwa Kartu Kebumen Sejahtera ini sangat dibutuhkan karena masih banyak masyarakat miskin di Kebumen tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Bupati mengatakan ada sejumlah siswa penerima bantuan. Di tahap awal bantuan sosial pendidikan untuk anak SD diberikan kepada 2.000 penerima, masing-masing mendapatkan 400.000 rupiah. Bantuan secara simbolis diberikan kepada 4 orang di pendopo rumah dinas Bupati. Kemudian, bantuan bea siswa pendidikan untuk anak SMP diberikan kepada 1.000 siswa masing-masing mendapatkan 730.000 rupiah. Tidak hanya para siswa, bantuan KKS di bidang pendidikan juga diberikan kepada para guru atau tenaga pendidik untuk tingkat paut sebanyak 2.176 orang dengan masing-masing mendapat uang saku sebesar 400.000 rupiah selama 9 bulan. Bupati Kebumen Arief Sugianto didampingi Kapolres Kebumen AKBP Peter Riano Tama serta Dendim 0709 Kebumen Letkol Cavaleri MS Prawiran Negara Matondang memimpin apel gelar Pasukan Serentak Operasi Ketupat Candi 2021 di depan pendopo Bupati Kebumen Rabu 5 Mei 2021. Bupati Kebumen Arief Sugianto selaku Inspektur Apel saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Operasi Ketupat Candi 2021 adalah upaya Polri dalam mencegah penyebaran COVID-19 melalui penyekatan dan penegakan terhadap protokol kesehatan mengingat tren kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 2,03 persen sehingga pemerintah mengambil kebijakan larangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Operasi Ketupat Candi 2021 dilakukan serentak selama 12 hari mulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Operasi ini akan melibatkan pengamanan gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, Dinkes, Jasara Harja, dan pihak terkait. Bupati juga mengingatkan kepada seluruh jajaran pasukan pengamanan lebaran agar lebih memperketat pengawasan terhadap masyarakat. Jangan sampai pada lebaran tahun ini terjadi gelombang penumpukan masa yang bisa meningkatkan COVID-19. Diharapkan masyarakat sama-sama berupaya menjaga diri dan lingkungan untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Sistem Jalan Satu Arah Koridor Perkotaan Kebumen resmi dilaunching oleh Bupati Kebumen Arief Sugianto, Rabu 5 Mei 2021. Launching ditandai dengan pelepasan rombongan peninjauan Sistem Jalan Satu Arah. Bupati menyampaikan sistem jalan ini diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan lalu lintas serta berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat Kebumen. Lebih lanjut, Bupati meminta peran aktif para camat untuk mensosialisasikan Sistem Jalan Satu Arah Koridor Perkotaan Kebumen tersebut kepada masyarakat luas. Kedepannya, Arief menjelaskan akan dilakukan penyempurnaan untuk mendukung jalan satu arah ini. Bertempat di pendopor rumah Dinas Bupati Kebumen, Satgas COVID-19 Kabupaten Kebumen menerima kunjungan dari tim pakar pendamping Satgas COVID-19 Sabtu 8 Mei 2021. Kunjungan tim pakar pendamping Satgas COVID-19 ini bertujuan sebagai pendampingan pembentukan dan penguatan poskos Satgas Kabupaten atau kota. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa kasus COVID-19 di Kabupaten Kebumen menurun, namun begitu Satgas COVID-19 Kabupaten Kebumen terus melakukan berbagai upaya untuk terus menekan angka penyebaran virus corona di Kabupaten Kebumen. Seperti mendukung kebijakan larangan mudik dari pemerintah pusat serta melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan ibadah selama bulan Ramadan. Arief juga menyampaikan bahwa telah menginstruksikan Kepala OPD, Camat, serta Lura atau Kepala Desa untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan sholat Idul Fitri mendatang. Hal ini sebagai bentuk kesiap siagaan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.